Tapi kalau sekedar hanya dipuji orang, itu juga kan tergantung penampilan kita ya. Sekarang kita bawa yang ori misalkan, tapi penampilan kurang menunjang tetap dianggap kawe, betul tidak? Udah nyicilnya staker kepek, gak ada yang percaya, ya kan? Terima kasih. Kenapa sih? Awet? Oh gitu ya? Ya udah, sok atau beli ya. Tapi kalau sekedar hanya dipuji orang, itu juga kan tergantung penampilan kita ya. Sekarang kita bawa yang ori misalkan, tapi penampilan kurang menunjang tetap dianggap kawe, betul tidak? Udah nyicilnya staker kepek, gak ada yang percaya, ya kan? Halo, ada yang temen saya jamnya juga bagus, ratusan juta, tapi kecepatannya sama. Jadi nyari apa ya? Kalau nyari keren, gak nambah keren, betul tidak? Sekarang jam bagus, wajah stres, gak gimana? Udah lah, hidupnya biasa-biasa, proporsional, setuju? Kalau punya yang bagus, pake-pake, tapi gak usah dipamer-pamer, mau apa pamer? Kayak anak kecil aja, tuh? Pamer tuh kan menuhankan penilaian makhluk. Kalau mau langsing, sok aja langsing, tapi kalau belum berhasil dietnya, jangan stres. Tahan nafas kesana-sini. Jadi kekurangan oksigen, ah, nah. Ya, rada gendut mau, tahan nafas kesana-sini, ya. Uban tumbuh, ya udah, gak apa-apa. Suka-suka Allah numbuhin uban. Gak usah kita stres, betul, ya? Ya, kalau mau diwarnain, ada yang bolehkan pake warna apa yang boleh, tuh, Tuhan? Toklat, gitu ya. Tapi, ah, nanti tiap uban tumbuh, cabut-cabut. Kenapa jadi botak, ya, berarti kesedingan nyabuk. Udahlah, nikmati jadi tua, tuh, ya. Apa sih susahnya? Kenapa sih kita takut kelihatan tua, kelihatan keriput, kelihatan... Gak apa-apa, nikmati, ya. Halo, Ibu? Ya. Bodi lengwek setiap hari, aduh. Nah, yang capek tuh adalah ingin kelihatan lebih dari kenyataan oleh makhluk. Udahlah, yang punya bahagia siapa? Yang membagikan rezeki siapa? Yang membagiakan, memberikan sakinah siapa? Yang ngasih pahala siapa? Yang memuliakan siapa? Yang melindungi dari bala dan musibah? Yang bisa ngasih husnul khatimah? Yang melapangkan kubur kita? Yang punya sorga? Tuh, kenapa kita pening dengan penilaian orang? Kalau gitu, kita harus cuek, ah. Oh, bukan. Salah. Orang cuek itu orang yang tidak peduli kepada penilaian. Tapi kita sangat peduli kepada penilaian. Penilaian Allah. Kalau penilaian orang, topeng. Makanya orang yang sibuk dengan penilaian orang, sibuk ngebangun topeng. Tapi sibuk dengan penilaian Allah, itu masuk sampai ke lubuk hati yang paling dalam. Allah mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hati. Makanya orang yang sibuk dengan penilaian Allah, bukan hanya membaik-baik lahir. Tapi sampai ke niat yang tersembunyi juga baik. Makanya baiknya baik asli. Beda dengan yang pencitraan ingin dileleh baik oleh orang, dia akan baiknya kalau ada orang. Enggak ada orang? Enggak. Enggak benar. Ini Allah lagi menyemak semuanya nih. Kita kumpul di sini juga cuma Allah yang ngumpulin. Harusnya disyukuri. Karena pada saat yang sama ini, banyak yang tidak dapat ilmu. Benar? Bahkan pada saat yang sama ini, ada yang lagi berbuat maksiat. Hidayah Allah, taufik Allah. Kita bisa begini, diongkosin, diberikan AC. Ini AC ya? Udah nyala belum? Alhamdulillah. Enggak apa-apa, mau nyala, mau enggak nyala. Bisa ngumpul di sini aja, udah syukur. Benar? Kalau panas, itu nguntung latihan umroh. Atau laluan. Terima kasih.